Kisah kali ini yaitu serial Killers Anonymous yang dijuluki sebagai Angel of Death, yaitu Leroy Hargayus Jr. Dirilis pada tahun 2010 setelah 35 tahun penjara. Jenis pembunuh berantai yang dipekerjakan sebagai pengasuh dan membunuh orang-orang di bawah asuhan mereka. Pada bulan Juni 1974, supervisor administrasi di Rumah Sakit Umum Petersburg di Petersburg, Virginia dibuat bingung oleh peningkatan kematian pasien yang tiba-tiba. Selama periode 2 minggu terakhir, 12 pasien jantung di lantai unit perawatan koroner meninggal secara tak terduga. Meskipun banyak dari 12 pria dan wanita itu berusia lanjut, semuanya berada di unit pemulihan. Dan prognosis untuk masing-masing dari mereka baik. Pada masa itu, PGH adalah rumah sakit 7 lantai dengan 440 tempat tidur yang melayani Petersburg, Hopewell, dan Colonial High. Sebuah unit perawatan koroner modern menempati satu lantai seluruh rumah sakit. Itu dibagi menjadi dua bagian, satu untuk perawatan intensif pasien sakit kritis, dan bagian yang lebih besar untuk perawatan penyembuhan. Ketika administrator rumah sakit dan dokter memeriksa grafik medis untuk kedua belas pasien, mereka tidak dapat menemukan penjelasan logis mengapa mereka meninggal. Meskipun prognosis mereka baik, jantung mereka seolah berhenti bekerja, tiba-tiba dan tanpa alasan yang jelas. Tetapi 12 orang mati dalam 2 minggu secara statistik itu tidak mungkin. Mereka harus terus mencari alasan. Kematian mereka semua memiliki kesamaan, yang menemukan pertama dengan melihat waktu kematian. Semua kedua belas pasien meninggal antara 11 malam dan 7 di pagi hari. Di rumah sakit itu, pukul 11 malam hingga pukul 7 pagi, dikenal oleh semua orang sebagai pergeseran kuburan. Ketika mereka mereferensi silang jadwal karyawan dengan tanggal dan waktu kematian untuk pasien tersebut, mereka menemukan satu nama yang muncul 12 kali, yaitu Leroy Hargrave Jr. Lebih jauh lagi, mereka menemukan lebih banyak contoh di mana Hargrave berada. Bertugas pada malam yang sama, pasien lain meninggal secara tiba-tiba dan tidak terduga. Tidak hanya dia ada di sana pada malaman sama, Hargrave adalah orang yang meminta kode biru di sebagian besar kasus itu. Pada tahun 1974, Hargrave adalah seorang asisten perawat berusia 21 tahun yang pernah bermimpi menjadi seorang dokter sebelum dia gagal dari perguruan tinggi pada semester kedua. Teman-teman sekolah menengah dan teman sekalas kuliah yang mengenalnya menggambarkan Hargrave sebagai pemuda yang ramah, tetapi penyendiri yang kebanyakan menyendiri. Mereka ingat dia tertarik pada ilmu gaib, supranatural, dan percobaan sihir salam. Selama waktu yang singkat di Randolph-McChan College 1971-72, sebuah nodul kecil yang tidak diketahui asalnya telah tumbuh di sisi kiri leher Hargrave. Dokter tidak tahu apa itu dan sepertinya tidak menganggapnya serius. Namun Hargrave memberitahu beberapa teman sekelasnya bahwa dia menderita leukemia dan sedang sekarat. Untuk mendorong kepercayaan itu, Hargrave memiliki mantra pingsan. Sering tidak masuk kelas karena alasan medis, dan mengenakan kemeja lengan panjang untuk menutupi tabung karet yang seharusnya menempel di lengannya. Namun, ini hanya menarik lebih banyak perhatian karena tabung terlihat jelas memanjang di luar lengan bajunya. Dalam sebuah wawancara tahun 1974, orang tua Hargrave memberitahu seorang reporter untuk Petersburg Progress Index bahwa putra mereka tidak menderita leukemia. Tapi, dia tampaknya membuat orang lain percaya bahwa dia sedang sekarat, tulis Jim Greenfield dalam cerita fitur subsisternya. Greenfield menghindari penjelasan mengapa dia melakukannya. Tetapi yang lain berspekulasi Hargrave berbohong tentang menderita kanger stadium akhir untuk menutupi kinerja akademisnya yang buruk. Di sekolah menengah, ia memperoleh D dan F selama dua semester dalam bidang kimia, yaitu mata pelajaran penting untuk dipelajari bagi siapa saja yang ingin menjadi dokter. Gurunya menggambarkan dia sebagai orang yang mudah menyerah. Ketika segalanya menjadi terlalu sulit, Hargrave berhenti mencoba. Selama musim panas tahun 1971, setelah ia lulus SMA dan sebelum masuk ke perguruan tinggi swasta kecil di Aslan, Virginia, Hargrave mendapatkan pekerjaan paru waktu sebagai asisten perawet di Rumah Sakit Umum Petersburg. Ketika Hargrave pulang dari Aslan pada tahun 1972, dia juga kembali ke posisi paru waktu lamanya. Dalam artikel Greenfield untuk Petersburg Progress Index, dia menulis bahwa tahun 1972 adalah masa yang sulit bagi keluarga Hargrave. Ibunya baru-baru ini didiagnosis menderita multiply sclerosis, dan pabrik tempat ayahnya bekerja mengalami masalah. Pekerjaan tidak stabil, yang berarti gajinya tidak stabil. Dan istrinya, Mary C. Hargrave, membutuhkan perawatan medis. Tagihan pun menumpuk. Hargrave dibutuhkan di rumah. Impiannya untuk kembali ke perguruan tinggi untuk menjadi dokter ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan. Hargrave bekerja sebagai asisten perawat paru waktu selama dua tahun lagi sebelum Rumah Sakit menawarinya posisi penuh waktu pada April 1974. Seperti banyak karyawan baru untuk shift kerja, Hargrave ditugaskan ke shift yang disebut shift kuburan, yaitu pukul 11 malam hingga 7 pagi hari. Beberapa minggu kemudian, angka kematian pasien di unit koroner mulai meningkat. Kemudian tiba-tiba melonjak ketika 12 pasien meninggal selama periode dua minggu di bulan Mei dan Juni 1974. Anomali itulah yang menarik perhatian pengawas rumah sakit. Tinjauan internal mereka mempersempitnya ke Hargrave karena memiliki semacam hubungan dengan kematian itu. Tapi ini adalah penyelidikan rumah sakit, bukan penyelidikan polisi. Mereka ingin 100% percaya diri dalam setiap tindakan yang mereka ambil. Selama dua minggu terakhir di bulan Juni, Hargrave berada di bawah pengawasan oleh atasannya. Perawat berpangkat tinggi, dokter, dan lainnya mengawasinya dengan cermat. Namun sayangnya mereka tidak cukup hati-hati. Selama minggu terakhir bulan Juni, lima pasien non-resiko meninggal dalam semalam saat Hargrave sedang bertugas. Kematian mereka menghapus keraguan staf rumah sakit yang terkejut dengan kematian mereka secara tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan. Sebuah majalah kriminal kemudian melaporkan. Pensiunan guru sekolah Josephine L. Thomas berada dalam kondisi fisik yang baik dan kuat untuk usianya. Anggota staf tidak menganggapnya sakit parah dan tahu dia akan segera dipulangkan. Terima kasih. Terima kasih.